Dan di sini teman-teman, kita mau melanjutkan video tentang ramuan herbal pria perkasa. Kurang lebih seperti itu. Karena pemberian nafkah batin dari suami kepada istrinya merupakan kewajiban. Dan saling membahagiakan itu adalah kunci sukses berumah tangga. Ramuan herbal untuk kejantanan para pria. Nah ini dia, ini namanya minyak oles ajaib. Ini terbuat dari daun jarak, pasak bumi, fermentasi teh, dan bahan-bahan lain. Ini hasilnya untuk menambah ukuran para lawn bapak. Supaya para lawnnya makin gede gitu ya. Yang ukurannya tadinya kelihatan seperti 1,4 inci. Mungkin bisa bertambah jadi 1,5 inci, bahkan 1 inci gitu. Dan nambah ukuran panjangnya juga. Ini sudah banyak yang membuktikan. Dari pengalaman kami, 1 sampai 5 cm insya Allah itu bisa bertambah. Dan di sini juga bisa untuk nambah lama hubungan. Serta untuk supaya para lawnnya makin keras gitu ya. Dan di sini juga ada tata caranya. Tata cara untuk nambah ukuran dan tata cara untuk nambah durasi. Dan ini penjualannya sudah banyak banget ya teman-teman. Ini dari jumlah pembeliannya. Sudah lebih dari 4.000 pembeli. Ditambah juga bukan hanya pembeli dari dalam negeri saja. Tetapi dari luar negeri saja juga. Dari Indonesia itu Sambang sampai Merauke. Anshallah dari setiap provinsi sudah ada pembelinya. Kalau luar negeri itu ada Malaysia, Taiwan. Bahkan paling jauh di Eropa juga ada yang beli minyak ales ajaib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenen Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman di sore hari ini ya saya akan bertemu dengan seorang kuncen yang menjaga kemakam keluarga kerajaan Mataram. Dan rajanya ini adalah raja yang pertama namanya Sultan Agung. Dan di tempat ini ada yang unik yaitu ada Goa Akar. Nah kita akan bertemu dengan Bapak Kuncen tersebut karena Bapak Kuncen tersebut mempunyai ramuan-ramuan herbal yang biasa beliau gunakan. Di video sebelumnya Bapak Kuncen Yaya namanya Yahya beliau menjelaskan tentang obat sakit lambung yang betul-betul beliau alami dan terbukti manjur. Kalaupun kambuh tinggal minum ramuan itu hilang gitu ya rasa sakitnya. Dan di video ini Bapak Kuncen juga berbagi ramuan herbal tentang obat kuat gitu ya. Jamu kuat untuk laki-laki bertempur lawan istri supaya makin lama berhubungan semakin keras batang parah lonnya begitu ya. Dan saya simak ternyata bahan-bahannya itu alami dan bisa ditemukan di mana saja gitu. Bahkan di lapang sepak bola pun kalau misalkan teman-teman beruntung itu bisa ketemu. Nah ramuan herbalnya apa, bahan-bahannya apa, cara pembuatannya bagaimana, pengalamannya bagaimana. Simak saja video saya sampai selesai. Kita akan menuju ke Bapak Kuncen sambil melihat pemandangan-pemandangan situs-situs yang ada di makam keramat keluarga Kerajaan Mataram. Oke, dan di sini saya juga ada satu produk ya teman-teman. Nah produknya penasaran? Kita sambil jalan-jalan aja yuk. Nah inilah teman-teman lingkungan gerbang menuju makam keramat Kerajaan Mataram. Dan di sini sebelum saya masuk ke dalam ya saya mau mengenalkan produk ramuan herbal untuk kejantanan para pria. Nah ini dia, nah ini namanya minyak oles ajaib. Ini terbuat dari daun jarak, pasak bumi, fermentasi teh, dan bahan-bahan lain. Ini hasilnya untuk menambah ukuran para lawn Bapak supaya para lawnnya makin gede gitu ya. Yang ukurannya tadinya kelihatan seperti 1.4 inci mungkin bisa bertambah jadi 1.5 inci, bahkan 1 inci gitu. Dan nambah ukuran panjangnya juga, ini sudah banyak yang membuktikan. Dari pengalaman kami 1-5 cm insya Allah itu bisa bertambah begitu ya. Dan di sini juga bisa untuk nambah lama hubungan serta untuk supaya para lawnnya makin keras gitu ya. Dan di sini juga ada tata caranya. Tata cara untuk nambah ukuran dan tata cara untuk nambah durasi. Dan ini perjualannya sudah banyak banget ya teman-teman. Ini dari jumlah pembeliannya udah lebih dari 4.000 pembeli. Ditambah juga bukan hanya pembeli dari dalam negeri saja, tetapi dari luar negeri saja juga. Dari Indonesia itu Sabang sampai Merauke, Anshallah dari setiap provinsi sudah ada pembelinya. Kalau luar negeri itu ada Malaysia, Taiwan, bahkan paling jauh di Eropa juga ada yang beli minyak les ajaib ini. Dan di sini juga saya membawa jamu ginseng. Nah jamu ginseng ini untuk menambah lama hubungan. Dan ini untuk diminum ya teman-teman, kata orang Malaysia yang beli dan minum ramuan ini sudah 40 menit itu nggak kelar-kelar. Kalau pakai tisu yang lain gitu ya, tisu ajaib itu memang lama tapi nggak ada kerasa enaknya. Kalau ini kerasa enaknya teman-teman, jadi tidak ada yang dirugikan. Selain daripada untuk nambah lama hubungan, ini bisa juga untuk supaya lebih keras lagi. Terus bisa untuk menjaga kebugaran tubuh, mengobati pegalinu, dan menjaga kejernihan mata. Apalagi kalau misalkan ini dikonsumsi dua-duanya ya, yang jamu ginseng untuk diminum dan minyak les ajaib ini dioleskan, bisa mengobati, mempercepat pengobatan para lonbapak yang loyo. Jadi bisa bangun lagi, berdiri lagi. Luar biasa. Teman-teman bisa beli kedua ramuan ini lewat online shop ya, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Juga ada di TikTok shop juga. Kalau nama tokonya itu Mr. Nazar Shop, kalau di TikTok namanya Herbal Pria Perkasa. Dan teman-teman juga bisa lewat WhatsApp ya, di 0819-3949-7991. Begitu teman-teman, dan sekarang kita lanjut berkunjung lagi ke Bapak Kung Chen, bertanya tentang jamu kuat yang biasa konsumsi. Dan ini teman-teman, sebetulnya ya, makam keramat ini banyak pintu masuknya, dan ini saya masuk lewat pintu yang lain. Ini saya harus berjalan, melewati jalan kecil tadi, dan sangat menanjak sekali. Namun kalau sudah masuk itu terbayarkan dengan hawanya yang adem, asri, suara-suara tonggerek, dan hewan-hewan liar lainnya itu masih terdengar. Dan kabarnya ini terjaga kelestariannya karena bahkan kalau misalkan ada buah gitu yang tumbuh, itu tidak boleh dipetik, biarkan saja membusuk gitu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah disini betul-betul dijaga kelestariannya dari sejak tahun 60-an. Ini akar-akarnya, kemudian lingkungan sekitarnya disini luar biasa kuncinnya menjaga kebersihan banget gitu ya. Jadi pada saat masuk ke sini, terasa sekali hawa karismanya, huibawanya. Karena ini merupakan makam keraamat keluarga kerajaan Mataram Kuno. Lihat, ini saking rajinnya ya dari kuncin pertama sampai sekarang, membuat buah yang terbuat dari akar. Dan ini konon kabarnya bisa membawa kita ke kerajaan gaib keluarga Mataram. Wallahu'alam sohab. Nah ini Bapak Kuncinnya sedang istirahat, tadi terdengar lagi bersih-bersih. Ini bahkan sampai akar-akarnya juga mengandung simbol gitu kehidupan. Assalamualaikum Bapak Kuncin. Nah, punten ya Pak ini saya nyalain lagi ya Pak. Ini saya liam dulu dah. Dan ini mikrofonnya. Boleh duduk di sini Pak? Boleh, boleh. Nah, ini teman-teman Bapak Kuncin Yayan. Kuncin ketujuh dari makam keraamat keluarga kerajaan Mataram. Dan di sekitar sini juga ada makamnya raja yang pertama, namanya itu Sultan Agung. Dan di sini teman-teman, kita mau melanjutkan video tentang ramuan herbal pria perkasa. Kurang lebih seperti itu. Karena pemberian nafkah batin dari suami kepada istrinya merupakan kewajiban. Dan saling membahagiakan itu adalah kunci sukses berumah tangga gitu ya. Karena barangkali ya Bapak Kuncin kalau kehidupan berumah tangga kurang nafkah batinnya bagai sayur tanpa garam. Walaupun kita banyak uang pun juga, kalau nafkah batinnya tidak terpenuhi makan masih ada yang kekurangan gitu. Uang bisa dicari ya Pak. Kadang-kadang kalau nafkah batin itu jadi kalah morang-maring gitu ya. Iya, iya. Suaminya morang-maring, istrinya morang-maring, akhirnya jajan di luar. Dan ini yang banyak ditakutkan oleh keluarga-keluarga di luar sana Pak. Iya. Begitu. Akhirnya ada yang usianya jaraknya jauh, suaminya mau hidup untuk beribadah saja. Tapi istrinya ingin juga diberikan kepuasan. Akhirnya ya takut gitu. Gimana-gimana. Kalau ada modal juga sama betul Pak. Kalau di kampung kan tidak usah pakai uang gitu ya ada. Tinggal udah lah. Kita rabutin aja. Dari Sukriut itu tiga pohon gitu. Kecil-kecil tiga pohon lalu dia cuci bersih, dia godongkan. Berapa lamanya, bawang satu jam, setengah jam. Yang penting air dari tiga gelas tersebut itu harus menjadi satu gelas. Nah itu gelasnya yang besar Pak atau gelas yang kecil Pak? Biasa gelas-biasa aja. Gelas kopi begitu ya. Pasti tiga gelas tersebut itu hasilnya menjadi satu gelas gitu. Coba aja tinggal minum aja nggak pakai apa-apa, nggak pahit, nggak itu. Nggak usah pakai apa-apa. Kita mau untuk mencoba gitu. Minimal dua jam atau tiga jam untuk minum dulu, lalu istirahat dulu. Kalau kita mau main di jam sebelas, ya mungkin dari jam delapan ya sudah minum. Dari jam delapan, dari jam setengah delapan udah diminum. Minum itu dulu begitu ya Pak. Luar biasa. Nah itu yang dirasakan bagaimana Pak itu apakah semakin lama atau bagaimana tuh perbedaannya? Alhamdulillah, alhamdulillah lama lah. Lama. Nah ada juga dari tambahan sama ya udah aja. Minta aja sama yang punya gitu. Udah bismillah aja tiga kali gitu. Bismillah aja tiga kali. Pakihah tiga kali. Dan jangan lupa membacakan doa sebelum bersetubuh gitu ya. Karena kenapa gitu? Kita harus membaca basmalah dulu. Ya mungkin barangkali orang mau bersetubuhi dengan istri kita kan tidak dibarengi oleh makhluk-makhluk halus. Betul-betul. Harusnya begitu. Jadi pemberian nafkah batin juga bisa bernilai ibadah gitu ya. Dan atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh-boleh coba. Kenapa aku bisa bilang seperti kayak gini? Aku sudah mencoba gitu. Aku sudah mencoba. Jadi saya bisa mengatakan bagi untuk siapa saja gitu. Enggak, enggak apa-apa saya juga. Enggak, enggak merasa pahit, enggak merasa itu, enggak. Ya Alhamdulillah. Dia sambil orang berdoa, sambil minta. Padahal yang punya gitu. Kan orang makhluk, orang sekolah ke makhluk tidak punya apa-apa gitu. Hanya maha kuasa yang punya segala-galana gitu. Udah minta aja, gitu minta aja sama yang maha kuasa. Betul-betul sesuai dengan pengalaman begitu ya Pak. Tidak dibuat-buat, tidak mengarang. Tapi betul-betul sesuai dengan pengalaman. Cuman saya khawatir Pak. Kalau misalkan cucuk riut gitu, direbus. Kemudian diambil, airnya diminum. Itu kan ada cucuknya Pak. Enggak, enggak. Enggak sepul itu, enggak. Enggak sepul. Perlu disaring dulu enggak Pak itu Pak? Ya boleh, mau disaring juga boleh. Enggak disaringin juga. Enggak apa-apa, tapi udah bening sih. Oh iya, karena si cucuknya atau si durinya itu nempel kuat di batangnya ya Pak? Iya, nempel di batangnya. Jangan sampai malah dikerik dulu sama kita, akhirnya malah mencelakakan. Dan betul juga Pak, ini saya juga mendengar gitu ya dari kedokteran gitu ya. Ada dokter yang mengatakan bahwa putri malu atau cucuk riut itu mempunyai khasiat khususnya untuk keperkasaan laki-laki, Pak. Luar biasa. Dan ini Bapak bukan dari dokter, tapi berdasarkan dari pengaman pribadi. Pengaman pribadi. Tadi yang saya katakan untuk penyakit lambung, untuk keperkasaan para lelaki, itu hanya sebatas syariat. Makanya katanya memang maha kuasa ya. Iya. Tentunya ya itulah istiarnya, perjuangannya itu, doanya juga sampai ketinggalan. Yang penting kita yakin dan niatnya aja gitu. Ini kalau niatnya bagus, ya hasilnya juga bagus-bagus. Itu Pak kalau misalkan, misalkan saya nih bukan seseorang yang rajin minum jamu, jarang banget. Nah kalau minum jamu itu, Pak, sekali minum itu langsung ada reaksinya atau perlu rutin dulu minum setiap hari, Pak? Kalau dibilang untuk seperti itu, mau rutin pun juga bagus. Tapi saya mah yang pernah saya alami gitu. Untuk kita bersetubung dengan istri, pengennya rada lama, yaudah itu aja. Jadi minum aja gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman bisa mencoba, minum sekali, kemudian baru garap ladangnya istri. Kalau sekiranya, wah kurang nih gitu ya. Coba dirutinkan dulu beberapa hari, baru kembali lagi bersilaturahmi dengan istri gitu ya. Sudah di medan tempur, kalau terlalu susah untuk keluar di pihak laki-laki, udah minum air putih aja. Oh, itu bahkan sampai ada pengalamannya susah keluar, gak kelar-kelar, mampet. Kalau sekiranya, waduh ini istri udah lelah nih, udah sampai puncaknya, yaudah kita minum air putih aja. Insya Allah juga kelar, akhirnya ya dua-duanya kelar dan merasakan kebahagiaan dunia gitu. Luar biasa ini tip simple dari Bapak Kuncen gitu ya. Sesuai dengan pengalamannya tanpa dibuat-buat. Teman-teman, kalau misalkan tertarik, silahkan boleh dibikin di rumah. Kalau masih ada pertanyaan, ini bagaimana cara pembuatnya cucuk riut itu seperti apa, silahkan komentar saja di bawah. Nanti kita bikin video lagi tentang pembahasan bagaimana cara membuat jamu cucuk riut. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ada ramuan lain gak Pak? Ini sangat banyak yang tertarik gini Pak. Waduh ini barang saya kekecilan. Kalau pengen gede gimana? Ya mungkin itu dulu. Bapak, kalau misalkan mohon maaf nih, barangkali Bapak tahu kalau doa untuk berhubungan itu bagaimana ya Pak? Takutnya ini yang nonton lupa gitu. Ya udah, pasti aja tiga kali. Ya itu kan seharusnya mau apapun juga kan, mau makan, mau minum kan, diiringnya dengan dasmala dulu. Masa kita untuk berkutubi dengan istri kita, waduh gitu aja. Apa bedanya kita dengan hewan begitu ya Pak? Kita merasa tentunya ada adabnya. Oke kalau begitu Bapak Tunjan, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.